Selamat pagi Happy Investor, kembali lagi bersama kami and Hari Setim di acara Morning Fest hari ini 16 September 2021. Oke, hari ini kita seperti biasa kita akan membahas pergerakan market kemarin dan melihat bagaimana pergerakan market hari ini. Oke, ya kalau kita lihat market kemarin ASG ditutup minus 0,31% dan berada pada level 6110, untuk itu di asing sendiri masih mencatatkan foreign buy sebesar 94 miliar. Selain itu, jika kita lihat berusaha regional, Wall Street ternyata masih rebound pada penutupan kemarin. Itu dipimpin oleh SNP sendiri yang menguat 0,85%, di mana sektor energi di sini menjadi penopang kenaikannya setelah data persediaan minyak mentah dilaporkan turun lebih besar dari ekspektasi. Sementara itu, Presiden Joe Biden ini dikabarkan akan bertemu dengan salah satu senator dari Demokrat untuk membahas proposal anggaran infrastruktur senilai 3, miliar USD. Dari bursa domestik sendiri, setelah kemarin ASG dilanda aksi profit taking, di mana sektor terbesarnya yang mencatatkan koreksi itu dari sektor industri. Untuk hari ini, isunya masih terkait dengan rencana tapering dari The Fed dan penurunan angka kasus COVID-19 yang dapat menjadi sentimen untuk hari ini. Sedangkan secara teknikal, ASG hari ini diperkirakan akan kembali terkonsolidasi pada area 6050 sampai 6150. Selain itu, dari Company News, di sini kami memiliki SAME, Sarana Media Tama Metropolitan, di mana dikabarkan akan menambah kepemilikan di saham RSGK atau PT Kedoya Agra Karya sebesar 167,34 juta saham dengan harga 1.720 persaham. Nah, dengan demikian, SAME ini sendiri akan mendapatkan 171,85 juta atau setara dengan 18,49 persen saham RSGK. Emitian yang kedua, kami punya Mika yang berencana buyback 80 juta saham. Nah, perkiraan ini akan dibeli sebanyak-banyaknya 200 miliar saham dengan jumlah maksimumnya, seperti yang saya bilang, 280 juta lembar. Buyback ini sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 15 September hingga 14 Desember 2021, di mana Mika sendiri membatasi harga pembelian sahamnya itu maksimum 2.500 persaham. Emitian yang ketiga, kami punya SAPX atau PT Satria Antaran Prima, yang menargetkan pendapatan dan profit ini masing-masing dapat tumbuh 20% hingga 30% di tahun 2021. Nah, untuk ini, SAPX telah menyiapkan sejumlah strategi, yaitu di mana SAPX akan mencoba mengembangkan lini usaha retail-nya dengan penetrasi yang lebih dalam pada segmen e-commerce dan social e-commerce. Setelah itu dari domestic news-nya, kami memiliki di sini ada surplus neraca dagang yang mencetak rekor baru perkemarin, di mana mencatatkan rekor tertinggi yaitu sebesar 4,74 miliar pada Agustus 2021, setelah sebelumnya ini sempat mencatatkan rekor tertinggi yaitu pada Desember 2006, sebesar 4,64 miliar. Nah, kenaikan ini diorong oleh surplus ekspor yang mencapai 21,42 USD, sedangkan impornya mencatatkan 16,68 USD. Dari Global News sendiri, kami memiliki di sini ada penjualan retail Cina itu tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan, di mana tercatat 2,5% pada Agustus 2021 ini dibandingkan dengan tahun lalu, seiring dengan di Cina ini mewabah COVID-19 terburuk sejak awal pandemi di 2020. Oke, kita lanjut. Dari Global dan Domestic Calendar, per hari ini, hari Kamis tanggal 16 September, akan diumumkan 2 data ekonomi dari US yaitu Retail Sales Advance dan Initial Jobless Claim. Selain itu, corporate calendernya per hari ini itu ada RUPS dari 2 Emiten, KBAG, dan BOSS. Oke, masuk ke rekomendasi dari kami. Pertama, di sini ISG kami prediksi akan bergerak agenda room downward di level 6050 dan 6150, di mana indikatornya candlestick-nya membentuk spinning off, MSCD-nya positif, dan stochastic-nya netral. Rekomendasi pertama, di sini ada BBRI kami rekomendasikan buy, dengan target price 3790 dan stop loss di 3620, di mana candlestick-nya di sini membentuk hammer, MSCD-nya masih berada di area negatif, namun stochastic-nya sudah mendukung off-result. Emiten kedua, DMTDL kami rekomendasikan buy, dengan target price 3070 dan stop loss di 2750, indikatornya di sini candlestick-nya membentuk two white soldiers, MSCD-nya mulai berada di area positif, dan stochastic-nya golden cross. Selanjutnya, kami rekomendasikan WSKT, PT Waskita Karya, di sini kami rekomendasikan untuk akumulasi buy, dengan target price 920 dan stop loss di 820, di sini candlestick-nya membentuk bullish and goofing, MSCD-nya masih berada di area positif, dan stochastic-nya membentuk golden cross. Emiten selanjutnya, ada Antam, kami rekomendasikan buy dengan target price 2630 dan stop loss di 2450, di sini indikatornya candlestick-nya membentuk white crossing, MSCD-nya masih positif, dan stochastic-nya netral. Oke, saham yang terakhir, kami rekomendasikan INCO, rekomendasi kami buy dengan target price 5325 dan stop loss di 4920, di sini candlestick-nya membentuk inverted hammer, MSCD-nya positif, dan stochastic-nya berada di area oversold. Oke, sekian dari rekomendasi kami hari ini, selamat pagi, happy investor, happy trading.